Kembali lagi di Ubaya Connect, teman-teman. Jadi, saya akan melanjutkan dengan halaman pendanaan. Jadi, apabila tombol kecil ini diklik, kita akan memberikan dana kepada proyek Surabaya Federal Museum ini. Oke, langsung saja ya, kita akan duplicate proyek komen ini, duplicate. Oke, pendanaan ini ya. Oke, pendanaan. Nah, saya akan delete isinya. Tentu saja, saya tidak perlu tap-nya, teman-teman. Saya akan hukus. Oke, nah. Untuk pendanaan ini, biasanya kita berikan beberapa opsi pendanaannya. Tergantung si kreatornya mau bikin modelnya apa saja. Tunggu-tunggu, sebentar. Saya agak tidak serep dengan layout yang ini. Maaf ya, tunggu. Give me two minutes. One minute. Ya, much better. Kembali lagi ke sini. Ini ada beberapa opsi pendanaan. Mulai dari yang termurah sampai termahal. Beserta feedback-nya atau hadianya. Atau benefit-nya kalau kita mendanai di senilai sekian. Nah, di sini kita akan gunakan opsi-opsi tersebut. Tampilkan opsi-opsinya. Saya akan kembali ke wires. Ya, saya mendapatkan satu tampilan yang cocok. Yang saya kira cocok. Jadi, di UI Elements Cards. Saya lupa, di sini ada cards yang cukup keren. Harusnya kita copy-paste dari yang indah dia untuk yang update. Oke. Di sini saya akan menambil bagian yang ini. Oke, teman-teman. Control C. Bari lagi ke sini. Nah, kita akan tempatkan di atas. Oke. Nah, bagian ini adalah level 1. Pendanaan level 1. Jadi, rupiah yang level 1. Berarti 100 ribu. Yang paling murah tersilip. Hanya ingin membantu saja. Terima kasih buat. Oke. Hanya ingin membantu saja. Benefitnya adalah nama Anda akan ditampilkan di website. Ya, jadi kalau Anda nunggu 100 ribu. Benefitnya adalah Anda, nama Anda akan ditampilkan di website. sebuah video 2 mesin. Oke. Ini bintang-bintang saya tidak pakai. Saya akan tambahkan sebuah text. Sorry. Ini saya harus masuk ke dalam sini ya. Group. Ini kan masih di group. Atau paling gampang Anda ungroup dulu ya. Anda ungroup dulu. Oh, maaf. Ini posisi sudah. Oh, ini dia. Ini dia. Klik kanan. Ungroup. Sehingga saya bisa select semuanya. Anda tambahkan text. pilih atau choose. Untuk memilih ini. Choose plant. Atau Anda pakai pasal nilai. Saya juga boleh ya. Di sini. Choose plant. Oke. Saya akan... Choose plant. Anda harus kasih keterangan berapa orang yang memilih ini. Oke. Berapa orang yang memilih ini. Misalkan... 3.450... Pendana. Yang memilih ini ya. Ya. Oke. Oke. Nah, ini pilihan pertama. Oke. Saya akan group. Control-K. Saya akan duplicate ke bawah. Oke. Pilihan yang kedua. Tentu saja nilainya lebih gombastis. 500 ribu. Apa namanya? Oh, sorry. Maaf. Ini sebenarnya nama plan-nya. Nama plan-nya. Jadi, bukan hanya ingin membantu saja. Tapi, Plan A. Thank you. Nah. Ini plan B. Anda akan mendapatkan satu tiket masuk ke virtual museum. Right. Oke. Ya. Maaf. Ini harusnya, kalau di total, itu harus sesuai dengan ini ya. Jadi, lagi diperbaiki lagi. Oke. Nah. Ketiga. saya akan tambahkan nilainya 1 juta. Poin C. Poin C. Di sini saya akan eksklusif eksklusif virtual museum premiere. Jadi, Anda dapat kesempatan orang yang pertama kali untuk mencoba Anda akan diberikan kesempatan sebagai pengunjung yang perdana, pengunjung perdana untuk mencoba pembukaan. Pengunjung perdana pada pembukaan virtual museum. Oke, teman-teman. Ini 1 juta. Once more. The last one. The biggest one. Oke. Should be 3 millions. Plan D. Ada ketentuannya. Thank you. Only hanya 10 orang. 10 pendana. Jadi, artinya untuk plan C hanya disediakan 10 orang yang bisa mengambil plan D. Hanya ada 10 orang yang bisa mengambil ini. Plan D. Plan D adalah naming animals. Anda diperbolehkan memberi nama bayi hewan yang ada di museum. Museumnya ini ternyata merangkap kebun binatang juga. Diperbolehkan memberi nama bayi satu bayi hewan yang ada di museum. oke. Nah, seperti ini. Dan ada 8 lakap dan sebagainya. Jadi, ini mungkin baru 0 pendana. Tidak ada yang pendana. Ini mungkin hanya sekeliling orang. Nah, laman seperti ini. Jadi, yang dilakukan adalah orang memilih mau pakai yang mana. Mau memilih plan yang mana. Oke. Saya akan atur prototype-nya dulu. Dibagi pendanaan. ini kalau diklik dia akan go back ke detail project. Dan animasinya bukan dissolve tapi slide right. Saya play dulu. Oke. Nice. Ini belum saya buat. Saya buat yang ini. Anda klik. tarik garis menuju sini. Oke. Ini maksudnya slide left. Slide left. Slide left. Kita akan coba play lagi. Pencet tombol ini. Pendanaan ini. Klik. Dia masuk sini. Go back again. Pencet again. Go back again. Saya lupa membuat tombol ini send to front. bring to front. Oke. Nah. Kalau saya pilih plan. Maka akan dilempar ke halaman payment. Halaman payment. di Oke. Ini saya di regular. Oke. Terus lain. Saya bisa menduplicate ini ke sini. kemudian disini saya akan block semuanya untuk payment saya akan memakai yang sudah ada wires ada disini check out payment screen kita saya akan ambil yang ini ya ok sorry block ctrl c go back here ctrl v nah seperti ini misalkan nih saya pilih yang satu juta ini saya ubah menjadi pesecure nah pesecure nya kalau diklik tentu saja dia akan lari ke website atau aplikasi terpati dimana kita melakukan pembayar man dan itu tidak kita perlu kita tidak perlu buat buahnya Oke perlu tabnya yang ini lari ke halaman sebelumnya Oke ini sudah dibuat Oke nah yang just just plan lari ke sini 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 ya saya lupa untuk mengedit Oke destination payment kenapa saya nggak bisa mengganti animasi ya di sini oke oke saya akan coba dulu boleh ya hanya di soft oke ya ini aneh ya saya bisa mengganti animasinya Oke kita coba dari halaman yang pertama kemudian saya klik salah satu saya bisa lihat update comment ya kemudian saya bisa mengirimkan saya comment oke saya bisa mendanai project ini klik ini ya seperti ini saya lupa mem-print to front bagian ini kemudian saya bisa choose plan kemudian kita melakukan payment oke back back dan payment choose plan kemudian baik lagi ya seperti itu berikutnya kita akan menambahkan pop-up menu atau sliding menu navigation menu kalau ini diklik akan muncul navigation menu dimana si adik dia bisa memilih bisa membuat project baru ya ada tombol untuk membuat project baru ada berbagai macam tombol untuk melihat kategori project yang sudah ada terima kasih